Intro Yang kami hormati Para Kepala SKBD Lingkup Pemerintah Kota Parepare Yang kami hormati Para Jambat dan Lurak Serta Tampu Undangan Yang sama kami hormati Acara pelepasan Tim Pasar Murah Dalam rangka dampak kenaikan harga BBM Rabu 16 November 2022 dimulai Puji syukur mari kita pancari Kehadiran Allah SWT Atas segala rahmat Hidayah, taufik dan karunianya Kita dapat kembali berkumpul Dalam keadaan sehat walafiat Selalu serta salam tak lupa kita aturkan Kepada jenjungan Nabi Allah Muhammad Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi yang menjadi suri ta'ala dan bagi kita semua Bapak Ibu hadirina sahabat berhormati Pembacaan doa Oleh Bapak Muhammad Islah Ya benar Kalau kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dilaksanakan dengan berdiri Jadi kalau kita lihat di ada tempat duduk Di sekitar sini termasuk Kemudian juga melakukan Ajaran pada hari ini Tentang berkadaan dengan berdiri Seperti ini suasana juga di sekitar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Asmurrahimu Bersamaan dengan kami yang berlepas Kegiatan pasar murah ini Demi membantu hambamu yang Kutitipkan setitik cobaan dalam hidup ini Kami harap Ya Allah Engkau terus membuka peluang bagi kami Dalam turut membantu Meningankan beban masyarakat kota paripara Yang kami cintai Akhirnya kami memohon Agar engkau berikan kekuatan Kesabaran Terdakatan bahan Bagi masyarakat kami Dalam hal-hala Biti kutitipan jendalini Ya Allah Amin Ya Rabbil Alam Rabbana takatul Inna inna kan tasamia wal'alim Watubah alina inna kan tasawburah Wa qfil lana Inna kan tasawburah Walhamla inna kan tarahmanirrahmin Rabbana atina Fitutni hasana Wafil akhiratih hasana Wafil adabah nar Subhanahu Rabbil Izzat Dama Yasifun Wasalamun ala l-mursalin Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Laporan Panitia Pelaksana Kegiatan Oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare Kepadanya dengan hormat Disilakan Kegiatan Pasar Murah Dicanangkan oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare Dan salah satu memang Program andalan Kota Parepare Dimana Tujuannya untuk Memberikan Dampak positif Kepada Bapak Wakil Kota Parepare Dengan adanya Pasar Murah ini Tentunya Bahan-bahan PKK Yang biasanya Harganya Jangan Selamat Bapak Ibu Selamat Yang Selamat Selamat Yang Selamat Yang Selamat Kepala BPS Kota Parepare Selamat Selamat Kepala Buluk atau yang mewakili Kota Parepare yang sehormati para camat, nurah serta adilin yang terbahagia pertama-tama mari kita senantiasa memenjatkan puji syukur karir khusus agar sifat rahmat kepada kita semua karena di tempat ini kita dapat hadir dalam rangka menyeliti pelepasan tim pasar murah oleh Bapak Wali Kota Parepare dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salawat kepada jujurkan Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tolalian bagi kita dan yang kita nantikan syafaatnya di hari kemudian kegiatan pasar murah ini merupakan kegiatan yang sumber dananya berasal dari dana insentif daerah DID tahun anggaran 2022 yang diberikan kepada pemerintah Kota Parepare sebagai reward atas keberhasilan Kota Parepare mengendalikan laju inflasi salah satu program yang sukses untuk menekan angka inflasi adalah kegiatan pasar murah dimana pemerintah kota selalu mengganding distributor untuk mendapatkan harga terbaik dan ketersediaan barang Bapak Wali Kota dan hadirin yang saya hormati perkenakan saya menyampaikan laporan kegiatan pasar murah DID tahun anggaran 2022 dasar pelaksanaan adalah DPA dengan nomor 001 2022 tahun 2022 kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar atau kabupaten dengan subkegiatan pelaksanaan populasi pasar reguler ini dari penerja sudah kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ya 4 mobil ya 4 mobil tim tim pasar murah jadi memang ini akan terkebar nanti masing-masing mobil perkecematan dan akan menyebarkan produk-produk pasar murah di 22 kelurahan sebagai dampak kenaikan harga di pasar murah tujuan tujuan pelaksanaan pasar murah adalah untuk menurut ketika kesediaan barang kebutuhan pokok dan murah melalui subsidi yang diberikan kepada masyarakat dan sebagai mudut kepedigian pemerintah kota Parepare waktu dan tempat pelaksanaan tempat acara pelepasan dilaksanakan hari ini di rumah jabatan wali kota Parepare tanggal 16 November 2022 tempat pelaksanaan pasar murah akan dilaksanakan di 22 kelurahan di kota Parepare dengan sasaran penerima manfaat sebanyak 4.400 orang yang berasal dari 22 kelurahan di wilayah kota Parepare yang merujuk pada warga prasejahtera yang terkena dampak akibat dari kenaikan harga BBM jenis kebutuhan yang disediakan yaitu pertama komoditi beras sebanyak 5 kg gula pasir sebanyak 2 kg minyak goreng sebanyak 2 liter terigu sebanyak 1 kg ikan kaleng sebanyak 2 kaleng dan susu kaleng sebanyak 1 kaleng nilai subsidi per kupon sebesar 72.500 dengan nilai total anggaran sebesar 400.259.300 rupiah bapak wali kota yang saya hormati demikian yang dapat kami laporkan pada kesempatan ini dan kami mohon kesedihan bapak wali kota Parepare untuk melepas tim pasar murah dinas perdagangan kota Parepare semoga kegiatan kita pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sekian dan terima kasih wali bide topik wali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian dan terima kasih selanjutnya bapak ibu yang sama kami hormati mari kita menyimak dan mendengarkan sembutan wali kota Parepare oleh bapak dokter haji Muhammad Taufanpawai SHMH Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa la halla wa la quatila Selamat siang menjalan sore dan salam sejahtera bagi kita semua pertama-tama yang saya hormati kita banggakan dan cintai bapak wakil wali kota Parepare bapak Haji Pangeran Rahim yang saya hormati para asisten staf ahli pimpinan satu angker yang berangkat daerah kepala bagian para camat dan durang yang saya hormati dan saya cintai ibu ketua tim penggerak PKK ikut hadir di tengah-tengah kita kepala bulo kata yang mau pilih yang saya hormati saudara saya kepala BPS kota Parepare yang saya hormati hadirin dan hadirat dan yang tidak kalah pentingnya para adik-adik jurnalis yang saya banggakan dan saya cintai pertama-tama tentunya saya mengajak kita semua untuk senantai saya memanjatkan puji dan syukur kata sekalian Allah SWT kita hadir pada kesempatan ini sebagai suatu bentuk kesyukuran komitmen bagi kita selaku abdi negara abdi pemerintahan dan abdi masyarakat dalam rangka kelepasan tim Pasar Mura yang insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan salam dan salawat atas jinjungan Nabi Yulam Muhammad SAW abdi dan rasul yang merupakan suri toladan kita panutan kita yang telah mengantarkan dari alam kegelapan jadi lia sehingga kita berada di atas muka bumi yang penuh dengan rahmatan lila alamin mudah-mudahan kita kelap menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat untuk orang lain dan pada akhirnya kita mendapat sahabat di hari kemudian Bapak Mawali dan segenap jajaran pemerintah kota yang saya banggakan hari ini adalah merupakan bukti nyata bukti konkret bahwa lagi-lagi negara hadir di tengah-tengah masyarakat negara hadir tentu melalui perangkat-perangkatnya dan hari ini kita menyaksikan dan merasakan bersama